Terima kasih Anda masih bersama kami. Serunya berburu kuliner tradisional khas kampung Paranje, desa Bojong Salawai, Kabupaten Pangandaran. Beragama lahan dari hasil tangkapan layan, di muara disajikan segar bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi cita rasa kuliner unik tradisional. Kampung Paranje, desa Bojong Salawai, Kecamatan Parigi adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan fauna melimpah karena berada di antara sungai, muara, dan laut. Di daerah ini, selain kaya akan hasil tangkapan ikan laut, juga ikan tawar dan air payau. Jika cuaca tidak bersahabat untuk melaut, melayan di Bojong Salawai lebih banyak mencari ikan di muara dan sungai. Fauna yang melimpah di wilayah muara adalah kepiting batu, tuka-tuka atau ikan pari kecil air payau, serta taritip atau kerang muara. Untuk menangkap fauna khas air payau ini, nelayan memiliki cara unik tersendiri. Bisa dengan perangkap di dasar sungai atau dengan menyelam ke dasar muara. Untuk mengolah hasil tangkap di muara ini, ada resep tradisional yang hanya ada di Bojong Salawai. Resep khas ini memberikan sensasi rasa yang berbeda bagi wisatawan yang mencobanya. Sejumlah wisatawan yang penasaran sengaja datang ke tempat ini untuk merasakan keunikan dan rasa khas masakan Bojong Salawai. Ini kan ada kawan saya, itu kan ngasih tahu bahwa di Bangandaran yang tepatnya di Bojong Salawai, katanya ada makanan yang unik yang belum pernah dirasakan atau ditemuin sepertinya. Ternyata benar luar biasa. Penasaran ya? Penasaran ya awalnya? Ya? Penasaran ya awalnya? Penasaran, ternyata pas udah dicicipin ketagihan. Pasti saya kesini lagi. Olahan tradisional ini adalah kuliner zaman dulu yang sudah jarang ditemukan, bahkan tidak ada di restoran. Salah satu warga yang masih melestarikan kuliner tradisional ini adalah Pupu Puspita. Meski tidak secara khusus membuat rumah makan, namun kini mulai banyak wisatawan yang datang ke rumahnya untuk menikmati beragam kuliner tradisional khas Bojong Salawai. Ya, ini masakan turun-temurun dari nenek mertua saya sampai ke mertua saya dan sampai sekarang saya masih belajar untuk terus mengolah makanan. Misalkan dari luar kota, kalau mau ada liburan kesini biasanya mereka suka diminta dibikinin, pesen dari jalan, mereka udah pengen. Ini, ini, ini masakan di situ yang gak ada di restoran ini, 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 saya bikinin. Jadi mereka makannya di rumah aja di sini. Bagi wisatawan yang ingin menjajal masakan tradisional khas Bojong Salawai, harus memesan terlebih dahulu. Karena ikan segar diambil langsung dari muara, sehingga butuh proses untuk menangkap dan mengolahnya. Ogi Fatu Zaman, Pangandaran.